Alhamdulillahirrabbil'adamin, segala puji bagi Allah yang maha baik, yang menakdirkan kita berkumpul. Tidak ada yang mengumpulkan kita selain Allah. Tidak mungkin pertemuan ini terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita selain takdir berkumpul, juga takdir diridui oleh Allah. Karena tidak ada lagi yang lebih berarti dalam hidup ini selain pencipta kita, ridho kepada kita. Sudah selesai kalau Allah ridho. Masya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan khusnul khatimah. Karena sukses itu di dunia adalah khusnul khatimah. Dan sukses yang sebenarnya adalah kita bisa berkumpul di sorga nanti. Amin. Pokoknya kalau ingin tahu orang sukses, itu nanti di sorga. Di dunia sepenuhnya adalah ujian. Allah ma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih hadirin sekalian. Tahun berapa Ustadz... Siapa namanya Pak Rosyidin? Ustadz Rosy gabung di Darutoye dari tahun berapa? Tahun 99. Beliau dulu yang bukan Aju dan tapi apa ya, pilot ya. Pilot mobil dan direktur pengaturan jadwal. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi Kiai. Masya Allah. Ini keluarganya Kiai semua. Kakaknya Ustadz Sofar Mawadi, mimpin pesantren. Adiknya juga lulusan Gontor. Adiknya juga sama di Sekwim dulu ya di Darutauhid. Masya Allah sekarang sudah jadi pengacara. Benar ya? Oh ini... Sudah nikah belum, dek? Ya, enggak apa-apa. Hah? Usia berapa sekarang? 25. Ada yang mau mantu nih. Lulusan Mesir, gantang. Bapaknya Kiai, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah selesai kan di sana, di Al-Azhar. Alhamdulillah. Anak saya masih di sana ya. Tapi udah duluan nikah kan anak saya. Ya udah, enggak apa-apa. Kesusul. Kuliahnya kesusul beliau, perjodohannya semua ada yang ngatur lah. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ustadz. Seru ya tadi ya. Maaf. Mau diteruskan ajalah oleh beliau. Kalau Ustadz-Ustadz yang lain di Darutohid, kalau ada, ya, ada, saya datang suka gugup. Beliau mah enggak pernah ada gugupnya. Nah, gen aja begitu. Sudah sangat terlatih. Baik Bapak Ibu yang budiman. Sehatnya lagi sedang termenung-menung berat ini beberapa hari ini. Kemarin salah seorang hamba Allah, dokter, suaminya dokter juga yang ada di Darutohid. Usia 54 tahun. Subuh masih sahur sama-sama, tapi jam 6 sudah meninggal. Tiga pekan sebelumnya diperiksa general check-up karena beliau salah seorang dokter yang diberi amanah di Bandung itu posisi yang harus membuat dirinya terjaga kesehatannya. Baik-baik saja. Tapi meninggal. Habib siapa yang wafat? Oh iya, Habib Jafar As-Segaf 47 tahun. Itu juga Ramadan masih sempat dan tidak bertemu dengan Idul Fitri. Kita juga tidak ada jaminan. Idul Fitri masih hidup. Benar? Kita sering merasa aman-aman saja. Rasulullah pernah menjelaskan, Ayyul mu'minina afdallu. Siapa orang beriman yang paling afdallu? Paling utama. Ahsanuhum khuluqo. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau ingin tahu, mana nih yang paling kuat imannya? Gampang. Lihat. Ih, lihat apanya. Akhlaknya. Ini bukan marah hadirin. Ya. Tapi jengkel. Lihat akhlaknya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia itu imannya kuat, cuman akhlaknya saja jelek. Tidak mungkin. Karena meningkatnya akhlak pasti dampak dari meningkatnya iman. Makin kuat iman, langsung itu efeknya itu akhlaknya makin bagus. Langsung itu. Karena orang yang yakin kepada Allah, contoh. Yakin Allah maha mendengar. Yakin dia tidak sembarang bicaranya. Yakin Allah maha melihat. Dia tidak akan gampang berbuat maksiat. Yakin Allah maha tahu segalanya. Dia tidak akan ada tempat untuk bersembunyi, berbuat dosa. Ba'ayul mu'mini na'akyas. Siapa orang yang paling cerdas, smart? Aksaruhum lil mauti zikro. Orang yang paling banyak ingat mati. Wa'aksanuhum, dan yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi, kalau kita ingin lihat tingkat kecerdasan seseorang, lihat bagaimana intensnya dia mengingat kematian yang bisa datang setiap waktu dengan berbagai cara dan mempersiapkan. Kita pasti mati nih. Kalau tidak ada jaminan. Setelah saya aja malam ini pulang, nggak ada jaminan sampai ke rumah. Kalau meninggal di kilometer sekian, jam sekian, pasti saya ke sana. Pasti itu. Karena malaikat maut nanti jemputnya di sana. Dan di mana aja bisa meninggal. Di lift? Ada yang meninggal di lift? Ada. Makanya agak jarang yang pakai lift ini. Wah, kalau gitu saya tidak mau naik lift, mau pakai tangga. Yang meninggal di tangga juga ada. Di depan kantor Darutohid Peduli, ada pesepeda berhenti dan meninggal di depan kantor. Bersepeda itu. Padahal niat bersepeda supaya panjang. Tapi tidak. Umur sudah ditentukan oleh Allah. Al-Araf ayat 34. Setiap umat sudah ditentukan ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajupkan, walaupun sekejap. Jadi pasti meninggal kita ini. Masih ingat ada berapa misteri kematian? Ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Kita bakal datang ke sana. Tiga, cara. Ingat baik-baik itu. Itu semua urusan Allah. Urusan kita cuma satu. Bagaimana agar bisa husnul khuatimah. Nah, rekan-rekan sekalian. Jadi, dengan mengingat adanya yang wafat seperti itu, harusnya kita selalu siap nih. Ini kalau kita meninggal, saya ngitung-ngitung nih. Mana nih amalnya? Apa amal kita nih? Sholat? Sholat? Ayo. Berani ngandelin sholat? Kita boro-boro khusuk, ngerti juga tidak. Tapi kan Allah nyatet. Dicatet lah ya oleh Allah. Tapi sholat kita bisa diandalkan? Tidak. Harusnya sholat itu ngangenin, hadirin. Sholat itu ngangenin. Masih ingat? Tiga, eh enam ciri orang yang laleh dalam sholat. Saya bakal mengulang-ulang ini terus. Bisi kita termasuk ini. Kan ada Amat sangat beruntung orang yang beriman, yang khusuk dalam sholatnya. Itu bahagia. Itu banyak pertolongan Allah. Tapi ada juga Fawailul lil musallinan ladhinahum ang sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Fawailul lil musallinan dilaleh dalam sholatnya. Masih ingat cirinya ada berapa? Enam. Enam ciri orang yang sholatnya laleh yang dapat fawailul lil musallin. Satu, berat, beban sholat itu. Jadi kalau dengar adhan itu dia merasa terbebani. Eh, baru juga. Duh, udah asar lagi. Gitu. Jadi seperti yang jengkel. Lagi subuh juga. Subuh sekarang pagi benar. Nambek. Pokoknya kalau udah sholat itu beban buat dia. Berat. Itu ciri-ciri orang yang laleh. Dua, ria. Dia sholatnya itu baru semangat kalau ada orang yang tahu. Kalau demi dinilai orang, diketahui orang baru semangat. Kalau enggak, enggak aja. Berat aja sholat itu. Tiga, senang menunda. Nah, jadi enggak ada semangat sholat tepat waktu itu. Padahal amalan yang paling utama di atas birlul walidna'in adalah sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu, berbakti ke orang tua, jihad visabilillah. Itu tingkatan dari salah satu hadis Rasulullah s.a.w. Telat makan jadi masalah. Telat tidur jadi masalah. Telat bayar pinjol apalagi. Tapi sumber segala masalah adalah sengaja menelat-nelatkan sholat. Berarti dia enggak serius kepada Allahnya. Kan ada yang ngantor telat terus. Kata bosnya. Kenapa saudara telat terus? Bos. Bos tahu sendiri kan Jakarta. Macet bos. Terus dibilang oleh bosnya begini. Eh, kamu seminggu kemudian ada dapat hadiah umrah loh. Oh iya? Dari siapa? Dari gubernur. Ah, yang benar? Iya. Ada syaratnya? Ada. Datang ke kantor gubernurnya. Enggak boleh telat. Harus jam tujuh. Siap, bos. Gimana? Kamu bakal, saya bisa. Gimana caranya? Saya akan persiapan lebih awal. Tuh, bisa ya enggak? Berarti dia enggak ke kantor tuh telat tuh memang enggak niat. Halo? Ini tingkat tinggi nih. Sudah paham tak? Tiga, empat, cepat, gesit, tangkas. Sholat tuh cepat. Padahal tu' maninah itu rukun sholat. Allah SWT. Eh, udah belum empatianya? Kayaknya udah deh. Yang sebelah aja udah rukun, pasti udahlah. Allah. Tidak jarang. Allah SWT. Amin. Asal enggak pas. Biarin deh. Allah. Kalau juga dia lama, sujud. Karena dia mikir. Aduh, sujud keberapa nih? Pertama, kedua. Kalau langsung ngetahiyat, malu nih. Hadirin. Kalau sholatnya sudah gesit, enggak tuman inah. Itu ciri-ciri orang tidak benar sholatnya. Lima. Lima. Sudah lima belum? Masih ingat enggak? Satu. Berat. Dua. Ria. Tiga. Ditelat-telat. Empat. Gesit. Cepat. Tidak tuman inah. Ingat ya, tuman inah itu salah satu dari hukum sholat. Dan yang kelima adalah, sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholatku itu justru segala diingat. Aneh. Yang harusnya, wa'akimi sholat li-zikri dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, justru dalam sholat yang enggak diingat Allah. Iya pak, ciri munafik itu, orang munafik itu ingat Allah. Tapi sedikit. Silahkan periksa. Coba ya, kata Imam Ibn Qayyim. Semoga Allah merahmati beliau. Kunci sholat khusus itu adalah takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jagad semesta ini. Total ciptaan Allah. Milik Allah. Dalam kekuasaan Allah. Dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya. Kita, we are nothing. Tidak ada apa-apa. Sekali nyebut takbir, habis tuh semuanya. Masa dalam sholat, Allah Akbar yang diingat peda, yang diingat sendal. Banyak dalam sholat dimasukkan hal-hal yang enggak ada, enggak worth it sama sekali. Harusnya makanya tiap gerakan tuh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Les, ih hilang semuanya. Allahu Akbar, les, harusnya begitu. Tapi orang yang jelek sholatnya, berat. Dan yang terakhir, enggan berjamaah. Jadi, padahal sholat berjamaah tuh keutamanya luar biasa. Sholat isa berjamaah, di masjid separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Sholat subuh berjamaah, sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Nah, karena kita enggak tahu apa nih. Nah, Ramadan inilah. Sudah tahu kenapa Ramadan ini begitu hebat? Satu, Ramadan ini ada pengguguran dosa. Sampai habis. Bahkan kalau dapat Laylatul Qadar. Allahumma innaka afubun. Tuhibbul afwa fa'fu'anni. Al-afu itu seperti jejak kaki di padang pasir. Kemudian datang badai angin. Hilang jejak sama sekali. Nah, itu kalau kita Ramadan ini bagus. Enggak ada jejak dosa sama sekali oleh Allah diampuni. Yang kedua apa keutamaan Ramadan? Dibukannya pahala melimpah ruah. Yang sunnah jadi wajib. Maka yang bolong-bolong sholatnya banyak sholat sunnah. Yang wajib 70 kali lipat lebih. Dan itu hitungannya itu bukan seperti hitungan sesederhana kita ya. Makanya Ramadan ini jebet-jebet saja. Jaga wudhu, ada waktu sholat. Sholat apa lagi nih A? Kan banyak dosa. Sholat untuk minta ampun khusus. Kalau bisa medikit-dikit sholat. Sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Sakit hati, sholat. Ketakutan, sholat. Kenapa? Ya memang wasta'inu bisyobri wassalat. Ramadan itu bulan meningkatkan sholat. Minimal berapa? 40 rokaat. Banyak amat. Yaudah, enggak usah lah. Pokoknya enggak usah berdebat ya. 17, Fardu. TBM. Tepat waktu berjamaah di masjid. Sekuat tenaga. Ke masjid. Ke masjid. Lelaki. Sudah tahu lelaki yang jarang ke masjid disebut apa? Bukan masalah lelaki soleha. Lelaki males. Enggak jantan banget jadi lelaki enggak ke masjid. Jogging. 10 kilometer. Sepeda. 40 kilometer. Ke kantor. 50 kilometer. Keluar negeri ribuan kilometer. Ke masjid. 35 meter. Enggak kuat. Digotong katanya oleh tetangga. Ramadan. Apalagi keutamaannya. Selain pahala melimpah. Ada ampunan. Ada pahala. Apalagi ya. Ramadan. Lelatul Qadar bagian dari pahala pak. Tapi khusus buat bapak. Saya setuju pak. Pokoknya tenang pak. Kalau sama saya emang enggak ada perdebatan ya. Sarat awet muda kan begitu pak. Tidak bertengkar. Katanya. Lalu ada lagi di bulan Ramadan ini. Selain bulan diampuni dosa. Bulan pahala juga. Ini hal yang sangat penting. Bulan setan itu dibelenggu. Kenapa setan dibelenggu tetap ada yang ngaco? Kan begini. Terjadinya perbuatan jelek itu. Karena memperturutkan nafsu. Nah setan itu kendaraannya nafsu. Dia khusus bagian nipu. Sehingga nafsu ini menjadi pilihan. Nah sekarang penipunya dibelenggu. Jadi kita tarung dua ini lawan nafsu. Lebih. Satu lawan satulah itu duel ya. Nah si nafsu ini memang maunya disu'i membawa kepada keburukan terus. Yang berzina kalah oleh syafwad. Yang korupsi kalah oleh tamak terhadap duniawi ini. Betul tidak? Maunya mengalah-alah. Termasuk. Maaf ya. Kolesterol. Asam urat. Kalah oleh. Napsu. Ngegiling. Ya kan? Saya lagi kerasa nih ini. Duren kemarin. Aduh. Harus berjuang. Tidak. Tidak. Tapi nyobain kan boleh. Nggak. Satu. Satu aja. Nangkung. Satu atau tiga. Akhirnya lima. Sekarang sakit. Samurad. Kalah pak. Padahal tukang ceramah. Napsu ini. Mana yang Allah suka? Kita tidur atau tahajud? Mana yang nafsu suka? Tidur atau tahajud? Tuh. Jadi siapa yang sukses? Nah ini Ramadan ini. Penipunya ini. Pembisiknya ini. Dibelenggu. Makanya kalau kita riadoh mengendalikan amarah. Riadoh mengendalikan diri dari penyakit. Kekikiran. Lawan. Lawan. Dan caranya nafsu itu juga tidak. Tidak ribet-ribet amat. Tinggal dilakukan apa yang nafsu tidak suka. Nggak mau bangun nih. Bangun. Dekat ngapa-ngapain. Napsu nggak akan nyiksa kita. Bangun. Kata nafsu. Tenang. Jarumnya. Itu di angka lima. Ngepas ya. Dipasin angka dua belas baru. Gitu kan. Tinggal bangun. Doa. Sudah doa. Wudhu. Pasti wudhunya mau kecepleknya. Sempurnakan. Nurut aja. Basu itu selah-selah kaki. Pasti wudhu nggak mau ngebersihin selah-selah kaki. Napsu tuh males. Napsu tuh males. Untuk melakukan. Lawan. Lawan saja. Nanti baca Quran. Pasti ingin ina atau ina. Keluarkan al-a'lah. Pas kita mau aduh mau waduha. Yang pendek aja. Keluarin al-Rahman. Ya nggak? Al-Rahman. Allah. Wakbar. Sama itu lebih pendek. Baca. Lawan aja lawan. Sampai nanti dia takluk kepada kita. Ini seperti nanti ngeluarin uang. Mau sedekat. Pasti kita milih yang kecil. Udah yang kecil. Yang lepet lagi. Iya kan? Walaupun sama tuh. Tetap yang dicari yang lecek. Aneh. Nih lih. Keluarin yang tidak. Keluarin semuanya. Masukin. Pastinya salah. Kenapa nggak dari dulu jadi dermawan begini. Iya kan? Jebet-jebet. Sama. Mau sedekat. Nanti pasti ngitung terus. Ngitung. Lawan. Nggak apa-apa. Hadirin. Mumpung si setan. Lagi yang tukang tipu. Kan kita lebih gawat tuh. Lebih berat. Dua lawan satu. Iya kan? Nah sekarang dia dibelenggu. Insya Allah. Kalau mau marah. Tidak. Mau jengkel. Mau berdebat. Ibu mau apa. Mau beli sepatu lagi. Silahkan. Tinggal doa. Ya Allah. Sepatunya udah banyak. Engkau mahatau. Hanya engkau yang membulak balik setiap hati. Gimana bu? Ada yang cocok. Nggak ada yang cocok pak. Alhamdulillah. Daripada berdebat. Hadirin. Pokoknya jadikan Ramadan ini Ramadan. Riadoh. Mengalahkan nafsu. Apapun. Lagi ingin-ingin. Boleh saya cerita sesuatu. Ini ujiannya. Salah satu ujian berat dalam hidup saya itu adalah sepeda. Gimana sepeda itu selalu menawan. Senang. Tapi udah bertekad. Tidak. Sepeda saya udah banyak. Ini juga nggak mungkin dipakai sekali tiga, sekali lima. Nggak mungkin. Ada sekali tiga teman-teman yang pakai. Ya kan. Eh. Tiba-tiba diundang ceramah di rumah teman. Pas pulangnya sama apa sepeda juga. Nih ah. Sepeda ini bagus. Iya. Bagus. Toe. Kumat. Tidak. 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 Saya sudah punya. Jangan. Napsu ini. Tidak cocok dengan ceramah. Tahan diri. Tahan. Tahan. Masuk ke dalam sholat. Allahu Akbar. Agak keras ya. Ngilangin sepeda pak. Astagfirullah. Sampai tidak. Eh. Sahabat ini baik sama saya. Kak. Ada yang jual. Second. Berapa harganya. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak boleh. Tidak. Perjuangan itu. Hadirin. Udah gitu. Ternyata harganya tidak cocok. Alhamdulillah. Saya juga harus. Pokoknya kalau mau sepeda baru. Harus jual sepeda lama. Supaya rada ringan hisabnya. Tapi musim begini. Siapa yang mau beli ya gak? Lagian juga sayang. Yang itu kalau dijual ya gak? Awak biasa. Napsu. Akhirnya dikalahkan. Tidak. 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 Tidak akan saya tanya. Bisa. Tadinya dicicil. Bisa. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu kemudahan ya gak? Kodarullah pak. Suatu saat. Ceramah di satu daerah. Ya gak? Tunanetra yang mengundangnya. Selesai ceramah tuh. Masya Allah. Itu sepeda dimasukin ke mobil. Ah tak tuh pak. Dikasih gak jadi beli. Aduh. Berat sekali pak. Jadi sekarang pengen sepedahan. Tapi betapa kalau sudah ditahan. Ditahan. Malah dikasih oleh Allah. Itu sebuah cerita bahagia pak. Sing tahan ya pak ya. Iya. Saya menahan-nahan. Gak ada yang ngasih. Ah. Beda lagi garisnya pak. Santri bilang gitu. Menahan-nahan. Terus ada. Kami tahanan. Tetap gak ada. Karena yaudah. Itu keselamatan. Tetapi benar-benar cobaan itu. Karena sudah ada. Jadi ada aja alasan untuk bersepeda. Buka bersama. Pengen naik sepeda. Hujan itu pak. Masya Allah. Betapa ada itu memang ujian. Tidak ada juga ujian. Tapi ujian ada. Itu lebih berat daripada ujian tiada. Betul? Sepenuhnya ujian. Jadi kalau nanti dikasih oleh Allah. Bukan berarti itu nikmat. Ujian juga itu. Kecuali kalau makin dekat dengan Allah. Nah begitulah. Ya. Jadi mumpung setannya lagi dibelenggu. Taklukan. Sebaiknya Bapak menulis. Napsu-napsu yang gak beres. Mata. Periksa Pak. Suka ngapain aja nih. Mata suka. Zinah mata. Lihat apa saja. Lihat HP. Lihat. Terus diperiksa. Kalau ketemu orang. Kalau lihat tamu. Periksa nih. Taklukan. Zinah matanya. Terutama lelaki. Saya gak tahu kalau perempuan. Lihat lelaki gimana sih. Hah. Biasa aja. Saya gak usah berdebat. Itu urusan masing-masingnya. Tapi sejujurnya. Kalau lelaki ini ujian sekali. Dengan mata ini. Benar? Ada. Santri. Tunanetra. Mahasiswa dulu. Melihat. Kemudian. Takdir Allah. Menjadi tidak lihat. Sekarang beliau memimpin div. Yayasan. Untuk divable. Duh. Suka. Minta gak ke Allah. Mata pengen lihat. Enggak. Dulu saya udah pernah lihat. Wah. Banyak maksiat. Sekarang apalagi katanya. Sudah ada HP. Teknologi. Lebih gampang maksiat. Enggak. Saya emang gak pengen lihat. Mau gini aja. Begitu. Kita emang gak pengen gak lihat. Ya kan. Nah makanya disiplin. Periksa. Ini sumbernya nih. Kalau kita tidak berhasil menaklukkan mata ini. Untuk tunduk. Jadi nih segala pengen. Apalagi lihat belanja-belanja itu. Diskon. Diskon tuh jadi segala dibeli. Walaupun gak pengen. Gelisah. Nunggu-nunggu. Pas udah datang. Gak cocok. Hah. Pendek kayak gini. Nih. Didosain. Gak ada barang itu juga baik-baik aja. Paket. Paket. Itu tuh dari sini. Kalau gak lihat mah gak ada yang dibeli. Bener. Berapa banyak barang yang dibeli sebetulnya gak perlu. Berapa banyak barang yang dibeli udah gitu gak dipakai. Berapa banyak barang yang dibeli bikin sakit hati. Jengkel. Merasa ketipu. Uring-uringan. Sebabnya apa? Kelihatan. Udahlah. Nunduk aja. Kalau ke mall juga pakai kacamata hitam. Kalau ke mall. Bapak-bapak. Kan teristri ke mall. Bapak mau kemul sholat aja. Doa yang kuat disana. Beneran. Ini dipraktekan loh Pak. Tulung. Selamatkan. Karena kalau dilarang jadi susah. Satu-satunya mengandalkan. Yang menguasai langit dan bumi. Yang membulak-balik. Setiap yang bagus jadi jelek. Yang ingin jadi hilang inginnya. Mata. Telinga. Romadon ini. Maaf ya Pak. Disiplin lah. Buka HP. Semua tayangannya itu menarik menurut nafsu. Beneran. Udah ujiannya kita ada di jaman teknologi ini. Salot. Gak apa-apa. Tenang. Belum waktunya bukan. Ibu-ibu. Gak usah segala berita dibaca. Artis nikah baca. Kenapa dia nikah sama ini. Itu kan bahaya. Gak usah kita ingin tahu. We count. Real count. Gak ngepek. Benar. Pusing. Jangan segala dilihat. Jangan segala dibaca. Jangan segala ingin tahu. Jangan segala dikorek-korek. Jangan segala ditanyakan. Minimalisir. Yang bisa memancing nafsu kita jadi gak jelas. Gak usah segala ditanya. Itu mobil udah lunas belum? Kalau dia nyebut belum lunas. Tiap lihat mobil itu otak kita kotor. Belum lunas. Gitu. Gak usah nanya. Gak usah serba ingin tahu. Diam. Kurangin. Itu. Benar-benar lebih menyehatkan hati kita. Yang kita yakini aja manfaat. Baru kita lihat. Ngobrol juga. Kurangi. Cerita apapun kurangi. Kita juga kurangi bercerita. Jangan segala diceritakan. Kita lihat. Kita dengar. Tidak harus. Termasuk ke istri. Mau tidur? Cicing. Diam maksudnya. Ngobrolnya yang manfaat. Jangan. Tetangga itu. Ah mau ngapain? Itu bisa gibah loh hadirin. Ngobrol itu amanah. Apalagi sudah janji gak akan cerita. Walaupun ke suami gak berhak itu. Beneran. Dosa itu. Diam. Udah. Ngobrol yang baik-baik aja. Beli cerita. Kebaikan Allah. Kasih sayang Allah. Kemurahan Allah. Kebaikan orang. Dah cerita itu. Jangan cerita. Mau tidur. Tentang hutang. Gak kebayar. Malah jadi gak bisa tidur. Ini serius hadirin. Tidak sedikit yang bertengkar. Mau tidur. Ada juga yang mau tidur. Ah. Nanti saya kalau meninggal. Mau dikubur disana ya. Bu. Ibu nanti kuburnya sebelah saya ya. Ah. Gak mau nanti gimana. Eh. Melawan sama suami. Bertengkar. Mati juga belum. Ngebahas sekolah anak. Nanti anak kita sekolah disana. Oh gak jelek. Sekolahnya. Mending disini. Anaknya masih kecil. Ngebahas kuliah. Kejauhan. Gimana. Pak nanti anak. Ya kita sama-sama istiqara. Bu. Allah yang menciptakan anak. Allah yang paling tahu. Mana sekolah terbaik untuk anak kita. Kembalikan ke Allah. Kalau gak bertengkar itu. Benar. Hati-hati. Kenapa ibu sekarang kulit kok jadi makin bening. Berarti kemarin keriput ya. Berantem malam-malam. Dah repot. Diam. Serba salah. Kalau ngaca. Diam aja. Jangan banyak komentar. Gimana apa. Oh iya bu. Kelihatan lebih langsing. Berarti kemarin genut ya. Oh masalah baru. Diam. Pokoknya Ramadan gak usah banyak komentar. Jangan banyak tanya. Jangan banyak cerita. Jangan segala ingin tahu. Jangan segala dijawab. Apalagi gak ada yang nanya terus kita ngejawab. Ngapain. Ngirit. Ngirit. Mata irit. Telinga irit. Mikir juga ngirit. Kecuali yang nyambung ke Allah aja. Yang gak bisa diselesaikan oleh kita. Mau ngapain dipikirkan. Benar. Halo. Katanya ikan hiu itu. Mau ngapain mikirin hiu. Kemarin tugas dakwah di Malaysia. Acara ya begitulah buka bersama dengan begitu-begitulah. Kasih pulangnya tiket bisnis. Senang tuh. Masuk ke lounge. Gak bisa makan. Tambah menderita hari. Terbang jam 12.40. Keluar dari lounge katanya jam 12. Lihat eh. Waktunya sholat. Sholat dulu. Baru masuk ke sana. Dalam pikiran tuh 13.40. Sampai ke tempat antrian itu. Nih penumpang kok sepi banget. Untung kita duluan ya. Lihat petugas juga. Kenapa petugas santai-santai. Udah waktunya begini. Padahal pesawat terbang pak. Telah satu jam. Itu Allah gampang aja. Jadi 12.00 jadi 13.00 ya pak. Ya udah pasti terbang lah. Boardingnya jam 12.40. Kita mau nih gembira aja. 13.00-15. Sholat. Yang kalem. Sampai kesana 13.40. Kok sepi begini? Pasti sepilah. Udah pada pergi ya kan. Terus gimana? Yaudah. Tidak usah. Tidak usah. Coba kita tadi. Tidak usah. Coba-coba. Tidak usah. Tidak usah gimana? Udah keluar dari sana. Ingat teori benjol itu. Ya gak? Lagi jalan genteng. Jatuh. Kena jidatik. Tidak bisa kita mengatakan. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Kan suka mundur-mundur gitu. Coba kalau kita tadi. Gimana tadinya udah gak ada. Tinggal kita beli tiket baru Atau kita sayang uang Terus gimana Kalau gak beli lagi Kita gak mungkin disini Umur-umur Emang udah rejeki Airless ya gak Udah Ini kan mahal Bisa dipakai beli itu Udah rejekinya mereka Gak usah diinget-inget Udah lewat Halo Ngirit Ngirit mikir Ngirit jengkel Ngirit apa aja pokoknya Napsu harus dikendalikan Cirinya hati bersih Halo Nah udah lah pokoknya Ramadan ini Ramadan Pengendalian Amal apa saja Ramadan Satu Tingkatkan sholat Dua Baca Quran Tiga Sedekah Ini Ramadan Tiga amalan utama Sebetulnya ada yang keempat Dan yang pertama Belajar Ramadan ini bulan belajar Karena pupuk iman adalah ilmu Jadi tidak bisa kita menikmati sholat Tidak bisa menikmati Quran Dan juga sedekah Tanpa ilmu Makanya Rasulullah Kalau pagi pagi-pagi doanya apa Allahumma inni as'aluka Apa yang pertama diminta Ilman nafi'an Ilmu yang manfaat Yang kedua Rizqan Koyiban Yang baik Yang baik Bukan yang banyak Bisa nafsu tuh Kalau minta rezeki banyak tuh Yang baik Yang ketiga Wa'amalan Mutakobbalan Itu Tiga target harian Ilmu yang manfaat Rezeki yang baik Dan Amal Yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perasaan disini agak lama Adanya kan Di Malaysia kemarin Setengah delapan pak Selama dari jam lima Apa gak ngaplek itu pak Sampai kunang-kunang Alah ini terlatuisan Ajan Di Indonesia kan Enam sekian Dan ini Udah mantep pak Begitulah Harus ridho Dan sudah lewat Gak usah diobrol Ya kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Ya Allah Duhai Allah Yang maha menatap Wahai yang maha Menyaksikan segala galanya Wahai yang menggenggam Diri-diri kami Setiap saat Berkahilah Pertemuan ini Ya Allah Ya Rob Engkau lah yang Menyaksikan setiap dosa Dan maksiat kami Ampuni seluruh dosa kami Ya Allah Ampuni sebanyak Apapun Dosa dan maksiat Sepanjang hidup ini Ampuni Ya Allah Sekelam apapun Masa lalu kami Sehitam apapun Kehidupan yang pernah kami lalui Bersihkan Ya Allah Dari senista apapun Aib-aib Yang kami sembunyikan Ya Allah Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khwasirin Ya Rob Ampuni Selama ini Kami lebih banyak Melupakanmu Daripada Mengingatmu Lebih banyak Memohon Dan berharap Dan seselain Engkau Daripada Berharap Hanya padamu Ampuni Ya Allah Kami sangat jarang Mensyukuri karuniamu Yang melimpah Setiap saat Bahkan Ampuni Betapa banyak Nikmat Darimu Yang kami gunakan Untuk berbuat Masyiat Mengkhianatimu Ya Allah Ampuni Kami jarang Bersabar Ketika ujian Kau beri Ampuni Kami sering Sekali berburuk Sangka Kepadamu Ya Allah Sering tidak Ridho Dengan Takdirmu Ampuni Segala Kemusrikan Kami Ya Allah Ampuni Segala Kemunafikan Kami Segala Kesombongan Kesombongan Diri ini Segala Ujub Dan takabur Kami Ampuni Segala Kedengkian Yang ada Di hati ini Terhadap Orang yang Beriman Allahumma Inna Nas'aluka Taubatan Nasuhah Wa Taubatan Qoblal Maut Wa Rahmatan Indal Maut Wa Magfirotan Ba'dal Maut Ya Allah Ampuni Semua Perbuatan Buruk Kami Kepada Ibu Bapak Kami Jadikan Umur Yang Tersisa Ini Bisa Menjadi Jalan Kebahagiaan Dan Kemuliaan Bagi Orang Dua Kami Dunia Walakhirat Ya Allah Ampuni Segala Dosa Kami Kepada Keluarga Yang Kau Amanahkan Rabbana Hablana Min Azwadina Wadhurriyatina Kurota Ayun Wajalna Lil Mutaqina Imama Karuniakan Kepada Kami Keluarga Yang Sakinah Karuniakan Pendamping Hidup Yang Menguatkan Iman Dan Amal Kami Jadikan Keluarga Kami Keluarga Ahli Ibadah Karuniakan Akhlakul Karimah Cukupi Hanya Dengan Rezeki Yang Halal Barokah Karuniakan Lahir Batin Sehat Wal Afiyah Titipkan Keturunan Yang Soleh Soleh Ya Arhamar Rahimin Andai Ajal Memisahkan Kami Kumpulkan Kami Di Sorgamu Ya Allah Ya Rabb Jadikan Saat Ini Saat Yang Kau Janjikan Ijabah Doa Ya Karim Bukankah Doa Yang Tidak Teralang Adalah Hambamu Yang Saum Hambamu Yang Sedang Saum Ya Karim Taqabal Minna Ya Arham Rahimin Taqabal Minna Ya Karim Ya Zal Jal Liwal Ikram Amin Ya Rabbal Alamin Doalah Masing-masing Hadirin Allah Maha Mendengar Mintalah Hadirin Allah Maha Dekat Maha Mengabulkan Minta Apa Saja Yang Baik 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 Kabulkan Ya Hayu Ya Kayum Ya Arham Rahimin Ya Karib Ya Mujib Ya Arham Rahimin Duhai Allah Wah Yang Maha Medeng Engkaulah Yang Janji Akan Mengabulkan Doa Janjimu Pasti Ya Jangan Biarkan Satu Kepun Terkecewakan Ya Doa Ya Allah Kabulkan Ya Allah Ya Allah Allahumma Inna Nas'aluka Bi Anna Kalakal Ham La Ilaha Ilaha Anta Ya Wahdaka La Syarikal Ya Manan Badi Is Samawati Wal Ya Jal 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 Lival Ikram Ya Hay Ya Koyin Bir Rahmatikan Astagir Doa Allah Yang Maha Menata Kabulkan Doa Kami Ya Allah Kabulkan Ya Arham Rahimin Taqbal Mina Siamana Terimalah Sahum Kami Allah Wa Taqbal Mina Kiamana Terimalah Semua Ibadah Kami Allah Istiqomahkan Kami Dalam Iman Ya Allah Istiqomahkan Kami Dalam Amal Soleh Jadikan Akhir Hayat Kami Seluruhnya Husnul Khotima Ya Allah Sembuhkan Yang Sedang Sakit Ya Syafi Sembuhkan Yang Sedang Sakit Ya Syafi Berikan Ketenangan Bagi Yang Selalu Resah Gelisah Cukup Yang Kekurangan Ya Allah Lepaskan Dari Lilitan Hutang Ya Ghani Ya Allah Kabulkan Hajat Hajat Yang Maslah Dunia Wal Akhirat Jauhkan Dari Bala Fitnah Wal Musibah Ya Allah Karuniakan Istiqomah Karuniakan Akhir Hayat Husnul Khotima Taqbal Mina Ya Arham Rahimin Rabbana Atina Fid Dunia Hasanah Wafil Akhirat Hassan Tawakina Azaban Nar Subkana Rabbika Rabbil Aizati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Sallallahu Al-Mursalin 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 Al-Mursalin